Intro Kuliah Metode Penelitian Hukum Topik ke-10 dari 70 Topik Masalah dan Isu Hukum dalam Dogmatik Hukum Bagian pertama Aktivitas penelitian hukum selalu dimulai dengan identifikasi masalah atau isu hukum atau legal issues, legal problems. Identifikasi masalah atau isu hukum berfungsi menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian hukum yang dilakukan. Masalah atau isu hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang bersangkutan. Secara teoretis, masalah hukum dalam rangka penelitian dogmatik hukum dapat dipilah menjadi masalah makro atau abstrak atau umum dan masalah mikro atau konkret. Masalah hukum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencapai tujuannya secara wajar, sehingga di satu pihak penyelenggaran ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan di lain pihak mendorong kemajuan masyarakat. Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hukum apa yang diperlukan masyarakat. Penyelesaian terhadap masalah hukum makro ini dilakukan dengan pembentukan hukum secara kontekstual, dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya, dengan mengacu cita hukum yang produknya berupa aturan hukum yang secara objektif berlaku umum. Menurut Mewissen, pembentukan aturan hukum adalah penciptaan aturan hukum baru dalam arti umum, atau dapat pula dalam jangkauan lebih terbatas, misalnya penambahan atau perubahan terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku. Masalah hukum mikro berkenaan dengan hubungan antar subjek hukum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual, dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum yang bersangkutan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya. Pertanyaan intinya adalah apa kaedah hukumnya bagi situasi konkret individual tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, masalah atau isu hukum, mikro, timbul apabila, 1. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri, 2. Terjadi kekosongan hukum, dan 3. Terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Ilmu hukum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah atau isu hukum. Ketepatan identifikasi masalah atau isu hukum ditentukan oleh ketepatan, persepsi atau pemahaman terhadap situasi yang memunculkan masalah hukum tersebut. Untuk memperoleh pemahaman setepat mungkin tentang situasi yang dihadapi, maka situasi tersebut harus dianalisis ke dalam fakta-fakta relevan yang mewujudkannya. Mengkualifikasi situasi untuk menetapkan fakta-fakta yang yuridis relevan dengan memisahkannya dari yang tidak relevan, dilakukan berdasarkan kaedah hukum yang harus ditemukan atau didistilasi dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap situasi kenyataan faktual yang dihadapi. Sebaliknya, memilih peraturan perundang-undangan dan mendistilasi kaedah hukum yang relevan harus atau hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dari sudut situasi kenyataan faktual yang dihadapi. Dengan demikian, dalam proses berpikir untuk merunguskan penyelesaian yuridis, berlangsung proses lingkaran hermenuetikal. Menurut Titon Selamat Kurnia DKK, standar atau prosedur yang sudah baku dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi fakta 2. Menetapkan konsep hukumnya 3. Menemukan norma atau kaedah dan prinsip atau asas hukumnya dalam sumber-sumber hukum yang relevan, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, untuk melihat apakah norma atau kaedah dan prinsip atau asas hukum dari sumber-sumber hukum yang relevan tersebut applicable atau tidak. 4. Jika tidak applicable maka metode yang digunakan ialah penemuan hukum atau rekat finding untuk menetapkan apa yang menjadi hukumnya atas isu hukum yang sedang ditangani. Dengan demikian, yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah situasi yang dihadapkan kepadanya merupakan masalah atau isu hukum atau bukan. Meskipun suatu masalah yang dihadapi merupakan kasus konkret belum tentu di dalamnya terdapat isu hukum. Tidak dapat disangkal, adakalanya suatu kasus hukan merupakan masalah hukum tetapi seakan-akan masalah hukum. Sebagai contoh, seorang wanita usia kawin dan belum bersuami, hamil di luar perkawinan, menggugat laki-laki yang dikatakan telah menghamilinya agar laki-laki itu mengawininya karena laki-laki itu setelah dihubungi secara baik-baik oleh keluarga wanita itu menolak untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sekilas tampaknya masalah tersebut merupakan kasus di bidang hukum perkawinan. Akan tetapi apabila dicermati, persoalan tersebut berada pada ruang lingkup moral daripada ruang lingkup hukum karena dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan perkataan lain, perkawinan merupakan perjanjian yang tidak dapat dipaksakan. Jadi tidak terjadi pelanggaran hukum bidang hukum perkawinan. Mungkin dapat dipersoalkan, bukankah di dalam hukum adat suatu masyarakat tertentu hubungan seksual di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang. Hal itu mungkin saja benar, tetapi persoalan bukan termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perkawinan nasional, sehingga penyelesaiannya pun juga secara adat. Penyelesaian demikian tentu saja bukan merupakan penyelesaian melalui prosedur hukum yang dikenal di dalam hukum perdata. Peter Mahmud Marzuki memberi contoh masalah atau isu hukum dalam lingkup dogmatik hukum sebagai berikut, isu tentang dapat tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh salah seorang direktur suatu CV yang masih berusia 18 tahun dimintakan pembatalan. Dalam menghadapi isu ini, yang perlu dilihat adalah apakah perjanjian itu dibuat berdasarkan hukum Indonesia. Jika memang jawabnya ya, perlu dirujuk ketentuan pasal 1320 BW. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau bekwaam hate. Selanjutnya dipertanyakan apakah usia 18 tahun menurut hukum cakap atau bekwaam untuk melakukan tindakan hukum atau reh sandeling. Dalam menghadapi hal seperti itu perlu ditengok ketentuan mengenai usia berapa yang memungkinkan seseorang dianggap telah mampu untuk melakukan tindakan hukum. Di dalam pasal 330 BW ditetapkan bahwa mereka yang belum 21 tahun penuh dan belum kawin dianggap minder jarik atau belum cukup umur. Ketentuan yang sama juga terdapat di dalam Stat Blat 1931 nomor 54. Oleh karena itulah semua golongan penduduk yang ada di Indonesia sebelum 21 tahun penuh dan belum kawin dianggap minder jarik atau belum cukup umur. Istilah minder jarik tidak sama dengan belum dewasa. Cukup umur tidak sama dengan dewasa. Cukup umur dalam bahasa Belanda minder jarik sedangkan dewasa volwassen. Dalam bahasa Inggris, minder jarik identik dengan legal AG sedangkan volwassen dalam bahasa Inggrisnya adult. Dewasa, volwassen dan adult bukan pengertian hukum. Apabila menurut hukum Indonesia cukup umur adalah 21 tahun penuh atau sudah kawin, secara akontrario suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 21 tahun penuh dan belum kawin dapat dimintakan pembatalan. Oleh karena mengadakan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Jawaban atas isu yang diajukan tersebut adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Jawaban atas isu hukum ini tidak mungkin tanpa adanya kegiatan interpretasi karena dalam ketentuan undang-undang yang diacu tersebut terlibat masalah pengertian hukum. Kesalahan dalam memahami pengertian hukum akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Kegiatan interpretasi menggunakan metode hermenetik. Dalam hal menyangkut kehidupan manusia, hermenetik menghadirkan kembali pemikiran Aristoteles mengenai model teleologis dengan mengabaikan model kausalitas ilmiah-ilmu-ilmu alamiah. Menurut penganut-penganut hermenetik, aktivitas manusia ditentukan oleh gagasan-gagasan normatif yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan bukan ditentukan oleh proses mekanis tanpa tujuan sebagaimana terjadi pada makhluk lain yang bukan manusia. Itulah materi topik ke-10 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.